Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you are fine Kembali lagi kita bertemu di channel ini Channel yang membahas materi-materi pelajaran bahasa inggris, matematika, dan IPA Kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahunan bahasa inggris untuk kelas 8 Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channelnya Like video-videonya, dan share terus ke teman ya Agar kita bisa belajar bersama dari mana aja Baik adik-adik, mari kita langsung saja mulai dengan soal nomor 1 Di sini disampaikan ada Rena's weekly schedule atau jadwal mingguan punya Rena ya Jadwal kegiatan Rena selama 1 minggu Pertanyaannya adalah How often does Rena practice the dance? Seberapa sering Rena practice dance atau belajar berdansa? Kita lihat dia ada di dancing club hari Tuesday, kemudian hari Wednesday, kemudian hari Saturday Jadi 3 kali seminggu Berarti jawaban yang benar adalah 3 times a week atau jawaban C Oke kita lanjutkan dengan soal nomor 2 Masih dengan Rena's weekly schedule atau jadwal mingguan Rena ya Jadwal kegiatan Rena selama 1 minggu Pertanyaannya adalah What does Rena do on Saturday morning? Apa yang dilakukan Rena di hari Sabtu pagi, Saturday morning ya Di sini kita lihat di jadwal Saturday morning atau hari Sabtu pagi jam 9 Rena berkegiatan di English course Berkegiatan di English course, berarti dia belajar bahasa Inggris Dari pilihan jawaban yang tepat adalah She goes to an English course atau jawaban B Baik mari kita lanjutkan untuk soal nomor 3 Masih dengan teks yang sama yaitu Rina's weekly schedule atau jadwal mingguan Rena Ya di sini pertanyaannya adalah When is Rena off school? Kapan Rena libur sekolah? Kita lihat di Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday Oh Saturday tidak ada ya Dari Senin sampai Jumat dia bersekolah Di sini ada kegiatan school ya Di Saturday tidak ada Di hari Minggu juga tidak ada ya Berarti Rena off school Rena off school atau Rena libur itu di hari Sabtu dan Minggu Atau jawaban C Saturday on Sunday Baik mari kita lanjutkan untuk soal nomor 4 Masih dengan Rena's weekly schedule atau jadwal mingguan Rena Kapan Rena mengunjungi perpustakaan ya Di sini kita lihat dari kegiatannya Kita bisa menemukan visit the library di hari Thursday Atau di hari Kamis yaitu jam 2 sampai jam 3 Berarti Rena mengunjungi perpustakaan di hari Thursday afternoon Atau pilihan jawaban A Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 5 Yaitu ada kalimat yang belum lengkap ya Firman bla 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 studies in the evening He does it after dinner everyday Di sini kita lihat kata kuncinya adalah studies Studies di sini kata kerja dengan S Menunjukkan dia simple present Kemudian kata everyday juga menunjukkan simple present Yaitu everyday berarti setiap hari Nah kata everyday ini adalah adverb of frequency Atau kata keterangan yang menunjukkan frekuensi Atau seberapa sering kegiatan itu dilakukan Dalam simple present ada adverb of frequency Seperti sometimes yang artinya kadang Always yang artinya selalu Rarely yang artinya jarang Dan never yang artinya tidak pernah Karena kegiatan yang dilakukan setiap hari atau everyday Tentu saja jawabannya kegiatannya always Atau selalu dilakukan Yaitu pilihan jawaban B Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 6 Masih melengkapi kalimat yang kurang So she always bla 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 dinner everyday She likes cooking very much Kata always dan everyday adalah kata kunci Yang menunjukkan dia simple present Everyday berarti setiap hari ya Simple present rumusnya adalah he she it Plus verb s atau es Kata she adalah subjek Karena susi adalah perempuan Otomatis yang mengikutinya adalah verb yang menggunakan es atau es Jadi pilihan jawaban yang benar adalah Makes atau pilihan c Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 7 Masih dengan soal melengkapi kalimat yang kurang My father does not bla 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 coffee every morning Kata kunci disini adalah does not atau doesn't Yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat Simple present bentuk negatif atau negatif simple present ya Rumus dari negatif simple present adalah he she it does not Diikuti oleh verb satu atau verb tanpa embel-embel ya Kata he disini adalah subjek yaitu my father ya Karena my father adalah laki-laki Subjeknya he Otomatis kata kerja yang mengikutinya adalah Kata kerja tanpa tambahan apapun di belakangnya Yaitu drink Jawaban yang tepat adalah B Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 8 Yaitu soal perbandingan Kita lihat dalam kalimat ada kata kunci berupa kata then Yang menunjukkan bahwa soal ini adalah soal degrees of comparison Atau comparative degree Perbandingan dua benda Kita harus tahu bahwa yang dibandingkan adalah Siska dan Adi Jadi kata sifat yang dibandingkan kita lihat disitu adalah Umur bisa old bisa young Tinggi badan bisa tall bisa short ya Kata sifat yang kita pakai Kemudian rumusnya yang dipakai dalam comparative adalah Benda satu diikuti To be am is are Diikuti oleh adjective Ditambahkan ir belakangnya Ditambahkan then Ditambahkan benda dua Itu adalah polanya Disini dalam rumus kita lihat bahwa Adjectifnya ditambahkan er di belakangnya Dari pilihan jawaban kita lihat yang menggunakan er di belakang adjective adalah Pilihan A dan pilihan C Older dan Younger Disini kita lihat bahwa Siska 10 tahun dan Adi 15 tahun Otomatis Siska lebih muda Berarti jawaban yang tepat adalah C atau Younger Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 9 Berupa notice atau papan atau stiker pemberitahuan Yang memberi petunjuk kepada kita Disini yang tertulis adalah Flush toilet after using Atau siram setelah dipakai Pertanyaannya What should we do after reading the notice Apa yang kita lakukan setelah membacanya Kata flush berarti siram Berarti kita menjaga Supaya toiletnya tetap bersih Dengan cara memflushnya atau menyiramnya Pilihan yang tepat adalah jawaban A Keep the toilet clean Baik mari kita lanjutkan dengan soal nomor 10 Masih dengan soal notice yang sama Where do you probably find the notice Dimana kalian biasanya melihat notice atau pengumuman ini Yang A in the classroom di kelas Yang B in the park di taman Yang C in the restroom di kamar kecil Dan D in the office atau di kantor Nah kita tahu bahwa Flush toilet after using Artinya siram setelah digunakan Biasanya di toilet Nah biasanya toilet ini ada di Kamar kecil atau restroom Jadi jawaban yang tepat adalah C Baik kita lanjutkan dengan soal nomor 11 Yaitu soal melengkapi kalimat I'm sure I blah 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 him two years ago Kata ago disini adalah suatu kata kunci Yang menunjukkan bahwa tensis kalimat ini adalah Simple past tense Simple past tense rumusnya adalah subject Diikuti verb bentuk kedua Subjectnya adalah I Kita lihat pilihan jawabannya Yang mana yang bentuk kedua ya Yang A She adalah verb one So adalah verb two Sedangkan Half sin adalah half bentuk ketiga Verbnya Dan D I'm saying adalah to be bentuk ing Tentu saja yang kita cari adalah verb two Sesuai dengan rumus Jadi pilihan yang tepat adalah Pilihan jawaban B Atau so Baik kita lanjutkan dengan soal nomor 12 Berupa notice atau papan informasi Atau pemberitahuan Notice disini isinya adalah Prima swimming pool Kolam renang prima Accept no responsibility For any loss of damage to your property Jadi Prima swimming pool Tidak bertanggung jawab Atas kehilangan Atau kerusakan Dari Benda-benda yang kalian bawa Please do not leave an evaluable Jangan membawa benda-benda berharga Nah pertanyaannya What is the purpose of the text? Apa tujuan penulisan notice ini? Kita tahu bahwa Isi notice itu adalah Kolam renang Tidak bertanggung jawab Atas segala kehilangan Dan kerusakan barang pengunjung Oleh karena itu Pengunjung Diminta untuk Menjaga barangnya Dengan baik Atau dengan tidak membawa Benda berharga Pilihan yang tepat Untuk menjawab soal ini adalah Pilihan jawaban B To ask visitor To keep to their belonging safe Baik kita lanjutkan Dengan soal Nomor 13 Masih tentang notice Yang sama Seperti nomor 12 Pertanyaannya adalah Who has probably written the notice? Siapa yang Kemungkinan menulis notice ini? Kita tahu Isi notice itu adalah Pemberitahuan bahwa Kolam renang Tidak bertanggung jawab Bagi kehilangan Atau kerusakan Barang pengunjung Oleh karena itu Yang menulis adalah Koram renang Atau Yang lebih tepatnya adalah Management Prima swimming pool Yaitu pilihan jawaban B Yang paling tepat Menjawab soal ini Baik kita lanjutkan Dengan soal Nomor 14 Yaitu soal Berupa lirik lagu Kita lihat soalnya adalah What is the title of the song? Apa judul lagu di atas? Kita tahu bahwa judul lagu Biasanya dituliskan di atas Atau Di bagian paling atas Atau paling pertama Dari suatu lirik lagu Kita lihat bahwa Bagian paling atas adalah Bertuliskan history Jadi Jawaban yang paling tepat Adalah History Atau pilihan jawaban C Sebagai judul lagu tersebut Baik kita lanjutkan Ke soal nomor 15 Masih dengan soal lirik lagu Yang sama Yaitu history Who sing a song? Who sing a song? Siapa yang menyanyikan lagu di atas? Ya kita tahu bahwa Yang paling atas Bagian paling atas adalah Judul lagu Berarti history Disini adalah Judul lagunya Sedangkan Di bawahnya Di bawah history Adalah nama penyanyinya Jadi setelah judul lagu Biasanya adalah Nama penyanyi Atau nama grup yang menyanyikannya Disini tertulis One direction Jadi pilihan yang tepat adalah Pilihan B One direction Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih